Welcome to my vlog, jangan lupa subscribe juga ya Ini dari sore hari Ini sekitar jam 4 sore Jadi di siang tadi aku baru aja kedatangan paket yang aku tunggu-tunggu Aku belanja di Shopee Alhamdulillah ya Shopee sekarang itu ada diskon Rp30.000 Pas kita check out atau kita belanja pada saat live Ini dia paket yang pertama aku unboxing Adalah kotak mini kecil untuk tempat perhiasan yang akan aku pergunakan untuk menjual bros Jadi ini adalah sebagai kemasannya gitu ya teman-teman Nah disini aku belinya itu sebanyak 216 piece Kalau aku masukin sebanyak 217 piece itu bisa kena ongkir Jadi memang jumlahnya itu agak ganggil ya Kenapa kok 216 atau kenapa gak kelipatan 210 atau 250 Ya karena itu tadi aku ngepasin di pengiriman 1 kilo aja Lanjut aja aku mau unboxing paket yang kedua ini Yang super excited banget aku mau ngebukanya Karena ini adalah semacam mimpi gitu ya Padahal ini harganya murah sih Cuman karena ini sering banget nongol di beranda aku Pokoknya setiap scrolling apapun Baik di Instagram maupun di Youtube Aku tuh sering banget ngelihat rak ini nih teman-teman Padahal raknya sih sebenernya juga biasa ya Tapi mungkin karena harganya murah Dan juga karena modelnya itu minimalis Looknya juga elegan dan juga estetik Akhirnya banyak kan orang yang beli Jadi semacam kayak rak wajib gitu teman-teman Sebenernya rak ini itu cuman berbahan plastik aja Cuman karena warnanya putih Dan jarang banget kan didapetin di toko offline Makanya aku tuh ngincar banget beli di Shopee ini Dan Alhamdulillah kemarin aku juga dapet di harga murah banget Harganya itu masih kepotong sama diskon live Shopee Dan juga aku menggunakan koin yang aku tabung di Shopee Itu aku bayarnya cuman sekitar Rp30.000an aja Deskripsinya sudah aku tulis di video ya teman-teman Kalau mau baca atau kalau mau menyimpan Boleh banget di screenshot video aku ini Dan untuk kotak kecil yang tadi juga sudah aku tulis ya Kalau teman-teman membutuhkan informasi juga boleh banget di screenshot aja Aku buka yang di dalam kresek Ini isinya adalah beberapa perlengkapan yang lain Misalkan seperti penutup bagian atas Terus juga ada penutup di rodanya Dan juga rodanya Serta ada pengait 3 piece yang bisa diletakkan di bagian sampingnya Rak ini sebenarnya ada 2 macam warna Yaitu warna hitam dan warna putih Selain itu juga memiliki beberapa pilihan tingkatan rak Ada yang tingkat 2, 3, 4, atau 5 Di sini aku memilih yang warna putih Dengan jumlah tingkatannya itu ada 4 Cara pasangnya pun gampang Ini tinggal dimasuk-masukin aja besinya Itu sudah ada tempatnya ya teman-teman Rak ini awalnya mau aku gunakan di bagian kolong meja dapur Cuman sekarang aku kepikiran Karena kalau ditaruh di bagian kolong meja dapur Nanti bakalan nggak kelihatan dong ya Jadi sekarang masih belum tahu nih teman-teman Ini mau ditaruh di mana Karena kalau ditaruh di bagian kolong meja dapur Menurut aku kebagusan Karena kan nggak bisa ngelihat ya Kalau biasanya ini bisa ditaruh Misalkan di ruang serbaguna Atau di ruang keluarga Atau mungkin sebagai hiasan di ruang tamu Karena memang tempatnya itu bagus ya Menurut aku meskipun ini itu sederhana Tapi kalau ada di kamera Itu terlihat bagus teman-teman Bisa jadi hiasan ruangan gitu ya Karena warnanya putih Dan juga bentuknya itu simple Jadi estetik Nah aku yaudah deh Pokoknya asal susun-susun aja nih Nanti aja aku pikirin ya Mau ditaruh di mana Kayaknya jadi tempat serbaguna Atau tempat mainan pun juga boleh Tapi nggak tahu ya Aku tuh mau buat apa teman-teman Aku sih memang butuh banget Tempat di bawah meja dapur Makanya aku beli ini Tapi pas ngeliat barangnya dateng Jadi sayang banget Kalau ditaruh di sana Nah yang terakhir Tadi sudah aku pasang roda Dan ini dia hasilnya Tada Bagus kan teman-teman Terlihat sangat minimalis Dan juga terlihat manis gitu Di harga Rp 60.000an Menurut aku Rack ini benar-benar recommended banget Ditambah lagi Kalau teman-teman belanjanya Menggunakan voucher dari Sopi Untuk yang mau samaan Linknya aku taruh di description box ya Oke lanjut aja nih Aku mau beberes rumahnya teman-teman Jangan sampai lupa Untuk mengerjakan pekerjaan rumah Nah disini udah sore hari Udah sekitar jam 5an gitu Aku belum beresin si jamuran Yang udah kering ini Alhamdulillah cuaca di rumah aku Sangat cerah dan panas banget Jadi jemuran-jemuran itu Juga kering sempurna Ini baju-bajunya Mau aku bawa masuk ke dalam dulu Dan lanjut aja Jadi setelah menasukin semuanya Nanti mau langsung aku lipat-lipatin aja Supaya gak jadi WR ya teman-teman Nah disini Aku ngelipatnya di ruang tamu aja Dan yang pertama Aku mau ngelipat handuk Tadi handuknya sudah aku cuci Kemudian aku ngelipatin spray Jangan self-fuck ya Kalau ngelipatnya itu Cuman asal-asalan kayak gitu Karena ini susah banget teman-teman Ini spray yang tipenya itu Karet keliling Jadi susah banget Kalau mau dilipat Dan ini bahannya itu Katun Pure 100% Aku belinya di Informa Aku punya spray ini Sampai 4 piece Memang harganya itu Juga agak mahal ya Cuman karena Aku tuh suka banget Sama yang bahan katun Jadi ini memang Spraynya cuci kering pakai Meskipun barangnya itu Susah banget dilipat Dan sangat kusut banget Karena memang bahannya 100% dari katun Kalau spray lain Itu juga ada Cuman aku jarang banget Dipakai Karena menurut aku sih Lebih enakan nih Yang bahan katun ini Karena lebih nyaman Meskipun secara penampilan Itu kusut Ya karena Nyaman aja ya teman-teman Jadinya ya Pakainya itu-itu aja Terus Oke lanjut nih Aku mau lipat-lipatin Baju yang gak perlu disetrika Ini adalah Baju-baju suami aku Yang bahannya itu Kaos lacoste Kalau seperti itu kan Gak perlu disetrika ya teman-teman Dan ini Yang aku Taruh di meja Itu baju-baju Yang nantinya Bakalan disetrika Alhamdulillah sih Gak banyak Setrikaan aku Pokoknya Kalau Dilipat Setelah Diangkat dari jemuran Itu Kan masih dalam Keadaan hangat gitu ya Nah kalau cepat-cepat Langsung dilipat Itu nanti Bisa halus sendiri Kalau masukin di lemari Alhamdulillah Kerjaan aku Sudah selesai Kerjaan lipat-lipat Ini setiap hari ya teman-teman Ngelipat baju itu Karena aku cuci bajunya Itu juga setiap hari Dan langsung aja Aku mau taruh di atas Jadi ini sebagian Aku taruh di lemari Dan sebagian Aku taruh di laundry room Nah itu Jangan salvak ya Kalau rumah aku Di lantainya itu Ada beberapa kotoran-kotoran Itu adalah Mainan-mainan Kalau dalam bahasa Jawa Apa ya namanya Kayak cuwilan gitu loh Potongan-potongan gitu Teman-teman Nah jadi itu adalah Potongan-potongan Mainannya Anak aku Tadi dia main kertas Terus mainan Apa ya Pokoknya apapun Yang dipotong-potong gitu Terus Nah itu aku Sapu aja Dan nanti juga Aku akan buang aja Di tempat sampah Dan sekalian nih Aku mau nyapu Cuman ini nyapunya Nggak Nggak bersih-bersih banget ya Teman-teman Karena ini sebenarnya Udah disapu Cuman karena Ngambilin Apa sih Ngambilin yang itu tadi ya Mainan-mainan itu tadi Jadi Aku sapu-sapu juga Di sekitaran Situ Tuh kan ada apa tuh Yang gelundung itu Oh iya Teman-teman Sudah ngapain Ini saat nonton video aku Dan jam berapa nontonnya Aku juga pengen tau loh Kabar semuanya Semoga Semuanya Dalam keadaan Sehat-sehat ya Dan tadi itu Ada suara beriksik Itu adalah suara hujan Yang aku pikir Hujannya bakalan lebih deras Jadi Aku mau masukin motor Ternyata Pas aku selesai Masukin motor Hujannya itu Malah berhenti Teman-teman Tapi yaudah Nggak apa-apa Sekalian aja Aku mau masukin motor Karena ini sudah menjelang malam ya Dan sampai disini dulu Video aku kali ini Terima kasih Teman-teman semuanya Yang sudah menemani Kegiatan aku Mulai dari awal tadi Sampai detik ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Thank you See you next video